Seseorang mahasiswa di Kabupaten Cianjur diringkus polisi usai nekat edarkan ganja. Barang haram itu dijualnya ke para mahasiswa di Bandung dan hasil keuntungannya digunakan untuk membayar utang pinjaman online. Inilah MF remaja yang duduk di semester 10 bangku kuliah di Bandung ditangkap saat narkoba Pores Cianjur telah memesan satu paket besar ganja seberat 550 gram melalui media sosial. MF mengaku awalnya sebatas pengguna narkoba jenis ganja, namun tergiur dengan keuntungan yang besar selebihnya dijual ke teman nongkrong yang mayoritasnya merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung. Dari setiap paket besar ganja, MF mendapatkan untung sekitar 5 juta rupiah. Dirinya menjual ganja itu dalam paket kecil seberat 25 hingga 30 gram dengan harga 650 ribu rupiah per paket. Dari keuntungannya, MF juga mengaku terdesak untuk membayar utang pinjaman online. Sementara itu, Kasat Narkoba Pores Cianjur AKP Septian Pratama mengatakan, dalam menjalankan aksinya pelaku memesan ganja dari luar kota, kemudian dikirim melalui jasa ekspedisi ke alamat rumah orang tuanya di Cianjur. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku jika sudah mengedarkan ganja sebanyak 4 kali sejak pertengahan 2023. Ganja itu didapatnya dari bandar besar yang ada di luar kota. Untuk yang kita tangkap ini, salah satu dari pengedar juga, pengedar sekaligus pemakai narkoba jenis ganja. Yang diamankan berapa? Untuk yang diamankan, tersangkanya satu orang berikut dengan barang bukti sekitar setengah kilo, lebih tepatnya 550 gram ganja kering. Atas perbuatannya, MF kini menekam di balik jeruji besi Mapores Cianjur. Pelaku dijerat dengan pasal 111 ayat 1 dan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.